Selanjutnya untuk soal berikutnya tentang pertidak samaan rasional Jadi bedanya dengan pertidak samaan irasional yang sebelumnya Cici sudah jelaskan Kalau rasional itu berarti disini tidak ada akarnya Untuk kasus yang pertama yang A, kita tulis ulang ya X min 2 per X plus 5 kurang dari 0 Kalau di dalam akar tadi kan, kalau ada akar tadi kan di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0 Kalau misal di soal seperti ini, syaratnya bagian pembagi itu juga tidak boleh sama dengan 0 Jadi X plus 5 tidak boleh sama dengan 0 Jadi X tidak boleh sama dengan min 5 Kenapa? Karena kalau misal suatu angka atau suatu bilangan dibagi dengan 0 Nanti hasilnya tak terhingga atau tak terdefinisikan Seperti itu Kemudian untuk penyelesaiannya Setelah kita menemukan syaratnya X tidak boleh sama dengan min 5 Kemudian kita bisa tuliskan soalnya lagi X min 2 per X plus 5 kurang dari 0 Kemudian kedua ruas dikalikan X plus 5 kuadrat Kenapa? Karena dengan tujuan biar X plus 5 ini itu nanti digunakan sebagai pengali Seperti itu, biar bisa diselesaikan dalam bentuk persamaan kuadrat Didapatkan X min 2 Kemudian X plus 5 kuadrat dibagi dengan X plus 5 Kan tinggal X plus 5 Kurang dari X plus 5 kuadrat dikalikan dengan 0 Tetap saja 0 Seperti itu Kemudian dikalikan Seperti biasa X dikalikan dengan X X kuadrat plus 5 X min 2 X min 10 kurang dari 0 Berarti X kuadrat plus 3 X min 10 kurang dari 0 Karena sudah dalam bentuk persamaan kuadrat Berarti kita bisa tuliskan seperti ini X X Yang dikali berapa yang dikalikan yang hasilnya min 10 Kalau misalnya dicumplahkan Itu dapatnya 3 Berarti 2 sama 5 Berarti min 2 plus 5 Seperti itu Sehingga Nilai-nilainya ini Itu disamadegankan 0 terlebih dahulu Biar kita dapat Besarnya X1 sama X2 nya berapa Jadi didapatkan X min 2 sama dengan 0 Berarti X nya sama dengan 2 Atau X plus 5 sama dengan 0 Berarti X nya sama dengan min 5 Berarti Untuk menguji daerahnya Ketika Kita lakukan uji ya Uji daerah Ketika X nya sama dengan min 6 Misalkan min 6 Berarti Nilai dari penyelesaian ini positif atau negatif ya Oke Coba Kalau min 6 Dikalikan dengan min 2 Berarti kan Kalau misalnya min 6 ini dimasukkan ke persamaan Min 6 Min 6 Min 6 Plus 5 Berarti Min 12 Min 1 Min 12 dikalikan dengan min 1 12 Berarti positif Lalu Lalu Yang kedua Ketika X nya itu Sama dengan 0 Berarti Untuk uji daerahnya 0 dikurangi 2 0 ditambah 5 Min 2 Plus 5 Negatif Min 2 dikalikan dengan plus 5 kan min 10 Lalu Ketika X nya itu sama dengan 3 Berarti 3 min 2 3 plus 5 3 dikurangi 2 Min 1 Oh sorry 3 dikurangi 2 Itu 1 Sedangkan 3 ditambah 5 8 1 ditambah 8 Sama dengan 8 Positif Seperti itu Oke Kenapa kok ini bisa X sama dengan min 5 X sama dengan 0 Dan X sama dengan 3 Coba kalian lihat ini Ini kan X sama dengan min 5 Ini sama dengan 2 Cari angka yang kurang dari 5 Jangan pas di 5 ya Karena ini kan kurang dari 0 Berarti kurang dari 5 Dan kurang dari Dan yang satunya Selebihnya 2 itu berapa Seperti itu Karena gini Kalau misal kita bikin daerah penyelesaian kan 0 pasti ada Terus disini Min 5 sama 2 2 kan disini Disini kan min 5 Nah Kalau misal Yang kalian ingin cari itu kan Ini nilainya positif Negatif Atau positif Seperti itu kan Berarti daerah yang Selebihnya 2 Di antara min 5 Dengan 2 Dan Kurang dari Min 5 ini berapa Seperti itu Berarti Kita bisa tuliskan Kalau X Min 6 Berarti kan Di antara sini Positif Kemudian X nya Sama dengan 0 Ketika X nya Sama dengan 0 Itu negatif Itu disini Kemudian Ketika X nya Sama dengan 3 Itu positif Disini Oke Setelah itu Karena yang kita cari Itu kan Ketika X nya Kurang dari 0 Atau Kurang dari 0 Itu kan berarti Yang bertanda Negatif Berarti Himpunan penyelesaiannya itu Disini Jadi HP nya X X Kurang dari 2 Dan X Lebih dari Min 5 Seperti itu Oke